Hidayat Nurwahid Hidayat adalah petunjuk, Nur adalah cahaya, Wahid adalah satu Saya adalah anak pertama, anak sulung, karena Niazmi Wahid Kadang-kadang ada yang mengartikan, ini Niazmi Mbak Hidayat masih keluar ke Gus Dur Di Indonesia Timur pernah disalah, pernah warga dari Papua mengira saya adik kandung Gus Dur Karena saya salah wahid, saya bilang, ya kami adalah satu saudara Salah-salah keturunan dari Barat Nabi Adam dan Setiawa Yang kedua, pasca Pilpres, berapa kursi yang diminta oleh PKS? Maksudnya berapa? Untuk Kabila PKS, posisi kita jelas, kita bukan mendukung 01 Dan karena kita tidak minta kursi Kita, posisi kita seperti majusura putuskan Yaitu kita mendukung 02, nanti tidak mendukung 01 Berikutnya nanti akan dikutuskan oleh majusura yang baru Karena kami berharap agar kursi itu diberikan saja kepada patih-patih pendukung 01 Karena mereka pun mungkin juga masih kekurangan kursi Jadi setelah pun Pak Hidayat ditirukan oleh Pak Jokowi untuk menjadi negeri? Saya kira Pak Jokowi mempunyai banyak pekerjaan yang harus dikerjakan dan pastilah agendanya tidak untuk menjelaskan saya Yang ketiga, apa makanan kesukaan kalau di Pembang? Kalau di Pembang, pastilah saya suka Pembang Pembang, Terupuk, Pembang Pembang, 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 Pembang Oke, itu lagi ternyata Pasca Pilpres, kemudian kita menghadapi Pilkada 2020 Ada berapa kader yang akan kita siapkan pada tujuh DR di Sumatera Selatan? Tentu secara risip nanti kalian akan bermusyawara lagi ya Dari tujuh potensi Pilkada 2020 di Sumatera Selatan Berapa yang kita majukan dan siapa yang akan dimajukan? Kami di BKS mengenal sistem bermusyawara dari bottom up Jadi kawan-kawan yang akan bermusyawara Kemudian akan mengajukan pilihan gitu Dari calon yang ada, siapa yang mereka pilih Kemudian akan bermusyawarakan di tingkat kekuatan Kemudian juga ke tingkat provinsi Kalau itu terkait dengan kekuatan, akan dibutuhkan dengan provinsi Kalau terkait dengan provinsi, akan dibutuhkan dengan provinsi Jadi itu saya kira masih terlalu gini ya Untuk kemudian Tapi beberapa nama sudah mulai mendekati Saya mendengar dari Ketua Antibia Hira di sini Ada beberapa pati yang sudah mulai mendekati PKS Karena PKS pun Alhamdulillah di Sumatera Selatan Dengan dukungan rekan-rekan media Dan saya harus sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan media Yang sangat menyikapi dengan sangat positif Terhadap kehadiran dari BKS dan kegiatan politik BKS Kemudian kemarin kader kami mendapatkan penghargaan sebagai Satu dari tujuh politisi muda yang paling berkeluar di Sumatera Selatan Saya berharap itu menjadi penyemangat rekan-rekan dari BKS Untuk kemudian memaksanakan apa yang menjadi sangka baik Daripada rekan-rekan media Jadi kami akan mempersilahkan rekan-rekan keberusahaan Dan kemudian memutuskan Sudah ada beberapa pati yang mendekati kepada BKS Dan selama ini dengan BKS Cuman diajak berkoalisi oleh Seluruh pati sudah pernah ngajak berkoalisi kepada BKS BDIB pernah ngajak berkoalisi Bukar ngajak berkoalisi Kemudian Demokran, Gerindra, PAN, BKB Dengan seluruh pati kita pernah diajak berkoalisi Karena PKS terbuka untuk semuanya Dan bisa bekerjasama untuk semuanya Selamat yang kita sampaikan Tahun itu adalah al-albiru wa taqwa Selamat kerjasama itu Koalisi itu menghadirkan nilai-nilai kebajikan Taqwa Tapi tidak menghadirkan minum bir Tapi menghadirkan kebaikan Al-biru adalah kebaikan Tapi kalau kemudian kerjasama itu Akan menghadirkan pelagaran hukum Dan apalagi menghadirkan dosa Dikasih mengingatkan Itu tidak dilaksan Oke, Bapak punya anak kembar bukan? Ya, Alhamdulillah Dari istri yang sekarang Allah menghadirkan Buat saya anak kembar Karena umurnya 10 tahun Sudah kelas 5 SD Dan Saya sangat bersyukur Dan Kita pernah bertanya Bapak Seto Waktu Kampil Ketua Yayasana Klas 2 Bagaimana ya Waktu itu masih Masih Kandungan akhir Setelah yang Dia sampaikan bahwa Anak kembar itu Seringkali kurang menghadirkan Kompetisi yang Berlebihan Sehingga kadang-kadang Terjadi saling memuli Saling Konflik antara Kami sangat bersyukur Bahwa anak kembar kami Sangat bukun Sangat saling mengayomi Sangat selingnya Dua-duanya cowok Satu namanya Dava Yang selalu mendorong Kepada kebaikan Terima kasih Netizen Kita sudah Nge-vlog dengan Pak Hidayat Nurul Bangit Saya Terima kasih Rekat-Rekat Netizen Dan selamat Selamat menimpati Dan segala Yang hibat Selamat menimpati Kan warga Selamat terselan Hibat gue Pagi aja Udah dimakan Kapan selam Kalo gak Kapan selam Ya granat Terima kasih Terima kasih Terima kasih